Halo semua, my name is Maha, kembali lagi bersama aku di PicoCard Reading Kali ini temanya bagaimana kelanjutan hubungan kalian Jadi disini ada 3 pilihan, ada segi 3, ada lingkaran, dan ada segi 4 Jadi sebelum kita mulai, aku harus menjelaskan bahwa yang aku lakukan ini adalah Fun Reading dan General Reading Jadi energinya bisa resonate ke kalian, bisa tidak Tolong bijak dalam menyerap informasi, bijaklah dalam menelaah informasi yang aku berikan Dan ini energinya bisa vice versa, nanti yang aku bacakan atau yang aku tarik Energinya bisa energi kamu atau energi dia Jadi, anggap ini benar-benar fun reading Anggap ini benar-benar, apa ya namanya Sebagai alat bantu aja Karena sebenarnya kekuasaan tertinggi memang hanya milik Tuhan Yang Maha Esa Jadi, berdoanya dan memintanya tetap kepada Tuhan Jadi, aku juga harus mengatakan bahwa Apapun keputusan yang kalian buat setelah kalian menonton video ini Adalah 100% tanggung jawab kalian Oke, jadi kita langsung mulai Dari segi 3 Oh, risik Segitiga Spirit Guide, Angel, Divine Power, Wall Light Guide, Angadesis Please, place this reading I'm releasing my ego so I can speak the truth Tell me about What is person energy? Jadi, aku akan tarik energinya dulu Harapannya dan kelanjutannya Tell me about he or she's energy The person that dealing with people who pick Triangle Five card for their energy Lovers She probably dealing with Gemini Ingat, kalau misalnya aku mengatakan soal Zodiac Bukan berarti Zodiacnya itu Dia bisa mempunyai sifat-sifat seperti Zodiac tersebut Ini yang aku sebutkan Page of Wands Energinya Queen of Cups Four of Wands Oke Fix it Four of Wands Dan Nine of Wands Energi orang ini Apa ya, gimana sih Lagi suka banget gitu loh Energinya Yang punya crush Crush gimana Kayak Perasaannya dia lagi kayak ABG sekarang ABG baru kenal cinta Jadi kayak misalnya Jadi kayak misalnya dia punya foto kamu dilatihin terus 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 Kalo dia punya Kalo kalian sempet cacatan Dia ngeliatin cacat kalian Gitu di Telah lagi sama dia Ihh Terus lovers itu energinya kan chemistry yang besar Orang ini memang chemistry besar sama kamu Kalian itu bisa water sign Scorpio Pisces Cancer Tapi inget Bukan berarti Zodiac kalian itu Tapi Sifat kalian seperti itu Water Emotion Feeling Feeling Kreativity Emosi kalian dalam Kebanyakan dari kalian adalah orang-orang baper Baperan Hehehe Hehehe Kayak menanggap si tengah Ini energinya bisa Pak Espersa Ingat ya Ini bisa energi kalian Atau energi dia Yang dia pikirkan adalah Untuk komitmen Ehm Energi dia saat ini Dia pengen komitmen Tapi dia takut Karena gini Disini dia page Kamu queen Atau ini bisa Vice versa Dianya yang Energi queen Atau Kamunya Energi page Ehm Kalau dalam Level Dia disini Kamu disini Dia mau komitmen Tapi dia juga Agak takut Karena Kalau di Secara logika Dia harus menyeimbangi kamu Gitu Harus disini Baru bisa ketemu Tapi sebetulnya Kamu juga fine-fine aja Sama orang ini Sifatnya dia memang Suka adventure Jadi kalau misalnya Bisa dibilang Dari orang-orang yang Sebelum kalian kenal Dia Emang lebih bocah Gitu Energinya Mungkin Mungkin karena memang Masih muda Secara energi Dia masih muda Banget Sedangkan kamu yang Udah lebih dewasa Lebih wise Nah Tapi Entah kenapa Sama kamu Memang Maunya Kestabilan Gitu Ini kan Energinya Masih Kayak naif Masih suka Kesana-sini Masih tidak Tidak berpikirkan Untuk komitmen Tapi Disini ada Four of ones Nih Kalau udah ada Four of ones Berarti Pemikirannya Dia udah One step closer To Marriage Jadi dia mau Komitmen yang Kayak gitu Tapi masih takut Takut apa Takut tidak bisa Menyeimbangi kamu Gitu Oke Sekarang harapannya dia What is presence Hope Hope Toward the future About this relationship Five of ones Okay Five of Pentacle The full Ten of ones This one Queen of swords Seven of Pentacle Dan three of Cups Dia mau Ketemu Mau jalan Bareng Dia mau Kamunya Duluan Yang Membuka Conversation Sebenarnya Dia mau Kamu tuh Kalau misalnya Jalan nih Metafornya Kamu kan Jalannya Di depan Dia mau Kamu Nengok Belakang Karena di belakang Ada dia Gitu Yang gue bilang Tadi levelnya beda Bukan secara Finansial Atau secara Fisik Atau secara Apa aja Gitu loh Tapi secara Emotional Levelnya Dia beda Sama kamu Dan dia Nyadarin Itu Kamu lebih Wise Dia disini Dia tuh Pengen kamu Nengok aja Ke belakang Gitu Disini kan Di belakang Nih Dianya Kamunya Di depan Dia mau Kamu juga Aware Soal dia Soal perasaan Dia Tapi bingung kan Karena Gimana sih Kalau Yang gak Gak ditunjukkan Gak bilang Yang mana bisa Sadar Kalau perasaan Dia seperti itu Kan Dia mau New beginning The full The sun Energinya Masih enak-enak Kamunya Udah Udah Di queen Atau Kamunya Udah Energinya Memang Sudah Di level Yang Tinggi Tapi dia Masih Naif Innocent Innocent Enggak Cuman Memang Experience Kurang Soal cinta Makanya Problem Ini Sebenarnya Enggak Besar Tapi Terasanya Bagi dia Beban Jadi Harapan Dia ke Kamu Maunya Kamu Yang Membuka Obrolan Soal cinta Kocak Nyerang Oke Lalu Disini Ada Tree of Cups Yang mana Memang Dia Maunya Reconciliation Atau Dia Maunya Having Fun Sama Kamu Pergi Jalan Gitu Terus Gak Tau ya Padahal Ini bukan Masalah Tapi Jadi Beban Sama Dia Jadi Kayak Misalnya Ini loh Ini kan Dia punya Perasaan Yang Lebih Sama Kamu Tapi Dia Nggak Bilang Dan Tidak Menunjukkan Dan Itu Jadinya Beban Buat Dia Padahal Kan Kalau Secara Logika Permasalahan Ini Bisa Sesuaikan Dengan Apa Ya Udah Bilang Aja Ya Udah Tunjukin Aja Gitu Kan Simple Tapi Dibuat Ribet Sama Orang Ini Oke Lanjutan Hubungan Ini Seperti Apa Tapi Orang Ini Fixated Fokus Sama Kamu Mikirin Kamu Terus Daydreaming Jatohnya Karena Ngeliatnya Keatas Will happen In the future With this Ralston Set Still Daydreaming At the Seven of Cup Ace of Cups King of Cups What will happen In the future Kelanjutan Hubungan Ini Kayak Gimana Two of Cups Night of Ones Satu lagi Kelanjutannya Oke Sebenarnya Kelanjutannya Kalau Misalnya Secara Gampangnya Belum Pacaran Gitu Two of Cups Dua-duanya Akhirnya Menyadari Perasaan Kalian Masing-masing Terus Kalian Berdua Juga Akhirnya Seperti Bertemu Di Tengah-tengah Gitu Gak Dia Yang Maju Atau Menyeimbangi Kamu Atau Tidak Bukan Kamu Yang Menurunkan Cuman Memang Ketemunya Di Tengah-tengah Karena Akhirnya Orang Ini Energinya Jadi King Of Cups Yang Akhirnya Dia Berani Untuk Menstabilkan Emosinya Dia Mendalami Perasaannya Dia Dan Akhirnya Mengungkapkan Apa yang Dirasakan Karena Dia Aku bilang Daydreaming Banget Ya Orang Daydreaming About Possibility Possibility Tentang Hubungan Kalian Gimana Nanti Ini Tiba-tiba Yang Kayak Ngebayangin Siang-siang Aku Kalau Dia Gini 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 Nanti Kalau Dia Jalan Kemana Misalnya Dia Mikirannya Kalau Aku Makan Disini Sama Dia Pasti Dia Sukanya Makan Ini Kayak Gitu Dia Jeliling Banget Terus Sudah Gitu In The Future Anda Energi Apa Saling Saling Menerima Dan Memberi Jadi Hubungan Ini Dibangun Dengan Dasar Yang Positif Sebenarnya Kalian Yang Wise Memberikan Dia Saran Dia Pun Memberikan Kamu Energi Yang Positif Energi Desan Jadi Ada Timbal Balik Dalam Hubungan Ini Yang Memang Saling Menguntungkan Gitu Oke Lalu Kalau Misalnya Kelanjutannya Aku Lihatnya Sampai Pacaran It's Long Term Lumayan Long Term Kelanjutannya Kalau Misalnya Memang Kalian Sudah Berpasangan Atau Misalnya Sudah Status Kelanjutannya Sini One Step Closer To Marriage What Else Do I Need To Know About One Two Three Four Five Five Cards For What Will Happen In The Future Kelanjutannya Five Five Cards Oke Wuh King of Ones Dia sayangannya Banyak Four Of Cups Oke Sayangannya Banyak Sebenernya Is Kan Kamu Emperor Oke Mino Contacle Six Of Cups Ada Banyak King Energy Disini Yang Artinya Jika Kamu Yang Nonton Seorang Pria Saingan Kamu Banyak Jika Kamu Yang Nonton Seorang Feminine Energy Pilihan Kamu Banyak Karena Ada Satu Dua Tiga Tiga Masculine Energy Disini Yang Satu Adalah Akur Scorpio Aquarius Pisces Cancer Yang Satu Lagi Arias Leos Sagittarius Dan Yang Satu Lagi Strong Dia Arias Wah Ini lucu Sih Jadi Kan Ada Pilihan Banyak Nih Tidak Seimbang Sama Orang Pilihannya Pilihannya Yang Lain Jadi Ini Ini Itu Lebih Tinggi Pilihan Yang Lain Lebih Tinggi Apa Namanya Experience Lebih Banyak Secara Material Pun Lebih Baik Secara Emosional Pun Lebih Dewasa Dewasa Tapi Ini Bayangin Ini Kayak Anak Kelihahan Ini Masih Anak Sempe Jadi Tidak Bisa Dibandingin Sebenarnya Beda Gitu Gitu Sih Iya Banget Nih Kalau Misalnya Kalian Yang Nonton Feminine Energy Pilihan Kalian Banyak Kalau Kalian Yang Nonton Masculine Energy Saingan Kalian Banyak Jadi Susah Memang Untuk Mendapatkan Orang Ini Atau Kalian Pun Susah Dideketin Tapi Nanti Itu Apa Ya Namanya Akan Ada Kenyamanan Dari Salah Satu Mereka Akan Sadar Gitu Oh And This Is The One Six Of Cups What Else Do I Need to Know About The Situation In The Future The Magician You Probably Dealing With Magician Wow Oke Yang Lucu Adalah Potensi Dia Potensi Magician Nanti Dia Itu Akan Melakukan Berbagai Cara Berdoa Pagi Siang Malem Bukan Berbagai Cara Untuk Mendapatkan Kamu Karena Dia Tau Sayangannya Berat Berat Akhirnya Dia Termotivasi Itu Bagus Anda Rasa Motivasi Untuk Mendapatkan Kamu Dan Disini The Star Artinya Memang Takdir 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 Yang membantu Dia Membantu Kalian Untuk Bersama Oke Angkor Angkor Leather children ok overall sebenernya dia membuahkan kebahagiaan ke dalam hidup kamu nanti ada sesuatu yang terjadi dan ini pasti akan seru sama orang ini jadi mungkin kalau sama yang lain, kestabilan kalau sama orang yang lain seru, ok? nanti kalau misalnya kalian ingin tahu lebih lanjut gimana ya? kalian bisa book personal reading, cukup sampai di sini pesan aku, semoga ini dapat membantu kamu mendapatkan pencerahan tapi seru-seru orang ini jadi kalau kalian suka, kalian bisa like, comment, subscribe kalau kalian mau book personal reading gimana caranya? ada di book seskripsi ok? see you in the next reading bye! 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 selamat menikmati 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 diharapkan dia harapin kamu itu memberikan cups bukan memberikan swords karena saat kamu memberikan dia swords atau kata-kata mungkin sindiran ada juga yang obrolan-obrolan yang berat dia mau itu dia maunya cups, feelings, emotion affection, terus dia mau diperhatiin, mau di ngomong sampai yang dia inginkan dari hubungan kalian dari kalian harapannya, bebannya dia hilang dia tahu cara bebannya hilang itu moving on tapi ya gimana, perasaan dia tetap ada tidak hilang-hilang dari tadi aku kata-kata itu yang muncul overflowing terus selalu muncul, selalu ada dia ngapain ngapain, ngapain, ngapa-ngapain ngapain, ngapain, ngapa-ngapain dia ngapain aja lagi melakukan sesuatu lagi ngapa lagi kayak misalnya kerja ada rasa yang muncul saat ketrigger dari ingatan dia dia masih mengangkang memori soalnya jadi selalu perasaannya muncul datang lagi datang lagi mau dia hilangin juga tetap ada gitu loh perasaan sayang oke, what will happen in the future kelanjutannya gimana hubungan ini nunggu 7 of 7 of pentacle the devil page of cups dia tau jatohnya passion ya udah lah gini 4 of once page of once wih kelanjutannya sih bagus ya kalau secara secara gambeleng ya gambeleng secara gambelengnya ada ini ada komitmen dan ini kestabilan dan juga ada feeling of content puas secara emosional happy ini kan family cards tapi juga ada devil dimana dia obses banget jatohnya untuk kembali untuk ngasih cupsnya untuk datang ke dalam hidup kamu jatohnya obses ini kan nunggu mengekang the devil jatohnya di obsession kalau obsession jadi gak healthy kelanjutan hubungannya sebenarnya di depan itu depan sana ada family lah jadi masih banyak yang harus diterangin sih aduh 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 ini oke intinya gini kalian moving forward to the future yang lebih happy karena ada happiness the sun the sun sama ten of cups dimana itu adalah sesuatu energi yang sangat positif kalau di depannya in the future cuman itu harus sabar kalau sama orang ini karena banyak problem yang harus dia fix dulu dalam hidupnya dia dalam mentalnya dia kemauan dia juga harus pasti dulu dan harus satu jalan sama kamu kalau mau bersatu kelanjutannya bagaimana kelanjutan hubungan kalian kelanjutannya akan banyak energi menunggu banyak energi moving on tapi balik lagi banyak energi muter aja disitu banyak energi tentang kebingungan tapi setelah itu dilewati ada sebuah komitmen yang pasti untuk masa depan yang lebih indah awal birds 12 12 if you see these cards aku tadi baru haveling 12 sama 12 go check on google google 12 12 itu pasti ada matches buat kamu 12 12 castle why are you so lonely 28 aduh cari garis besar sebenarnya kalian dealing sama kalau misalnya kalian feminine kalian dealing sama seorang gentleman sebetulnya kalau kalian masculine energy yang nonton ini dia mengharapkan seorang yang gentleman itu garis asarnya oke ada banyak chit chat disini banyak birds ada castle sebenarnya di belakang sini kan ada happiness ada sun di belakang sun di belakang sun di belakang sun awalnya berkabut sama moon but secara garis besar di future itu ada sun ada happiness ada positivity oke cukup sampai sini pesan dari aku kalau kalian mau tahu lebih lanjut lagi kalian bisa bawa ke personal reading gimana caranya ada di box deskripsi kalau kalian suka kalian bisa like comment subscribe oke see you in the next reading bye bye halo semua ini untuk yang pilih square jadi aku akan akan tarik energi dia dan aku akan tarik harapannya dan kelanjutan hubungan kalian oke spirit god angel livan power light god and goddess please bless this reading i will listen my go so i can speak the truth tell me about this person energy right now personal deals with people who pick squares 10 of pentacle again in the same position that's number true ace of cups energinya add of six of pentacle kalian bisa di link sama earth sign atau rusvigo capricorn or water sign scorpio patsis cancer nine of swords losing sleep to think about you see he's longing kangen energinya kangen terus gak bisa tidur ini kan energi menjaga atau lihat dari jauh looking from afar terus udah gitu feelingnya itu dalam feelingnya dalam overflowing feeling dan dia itu sebenarnya orangnya suka memberi jadi apa ya this person always giving selalu memberi 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 cara feeling juga gitu jadi sebenarnya dia capek kan harus ada memberi dan menerima dia sedikit menerima tapi kebanyakan memberi terus dia banyak kangen yang sekarang sama kamu oke ini harapan dia is this person hope still are meat strength kalian bisa dealing sama Leo Virgo kalau ingat ya kalau misalku mengatakan soal zodiac bukan berarti zodiacnya itu itu bisa saja sifat yang dia bawa di zodiac tersebut five of ones nine of ones eight of ones energy ones aries level sagittarius dia mau komunikasi intense apa yang diharapkan komunikasi intense kalau kalau ada konflik di selesai si passion aries lewat sagittarius jadi dia mau ada komunikasi baru sama kamu mau banyak intense yang intense jadi dia kan harapannya gini saat ada jeda sama kalian mungkin anda gak ngobrol beberapa saat karena anda ada ermite dimana go inward melakukan self reflection sendiri nah tapi keluar-keluar jadi dia sering kuat dia mau hubungan kalian lebih kuat terus dia mau sebenarnya ingin datang kembali dan dia mau komunikasi intense energinya cepat loh ini datangnya cepat banget tiba-tiba puff aja dia muncul yang diharapkan sama hubungan kalian itu sebenarnya ketenangan kenyamanan tapi juga dia kan introvert nih tidak bisa diikat kalau introvert itu sebenarnya bisa komitmen dia mau komitmen tapi dia punya saat dimana dia ingin sendiri dan saat dia sendiri dia gak mau diganggu kelanjutannya what will happen in the future the empress ace of swords ada komunikasi yang terjadi ini adalah informasi baru datang terus ada empress what will happen in the future kalian attract abundance abundance nya bukan cuma soal matari karir tapi abundance soal love soal cinta will happen in the future eight of swords so this roll sunset banyak energi night disini oke semuanya dapet kartu komitmen tapi ini komitmennya lebih kayak ke ini sih apa namanya komitmen yang logikal there's a lot of a lot of ini nih energy wants passion sama energy swords error logic intellectual thoughts yang ada di kepala tapi kapesnya dikit kalau untuk kalian yang pisah dia akan kembali lagi karena dia ini tipe orang move on tapi balik lagi bukan move on beneran move on ala-ala ada ya software soalnya datang tiba-tiba ini puff datang tiba-tiba komunikasi lagi night of swords datangnya dengan cepat lalu nanti ada sebuah komitmen yang terjalin karena komitmennya lebih ke sesuatu yang logikal jadinya kayak justice ada keadilan gitu yang terjadi ini kalau misalnya komitmen logikal jatuhnya kayak gini aku sama kamu karena aku punya history karena aku sudah mengenal kamu kayak gitu bukan karena oh I have a deep feeling for you kayak gitu ini jatuhnya lebih ke passion sama intelektual aja tapi kamu yang attract abundance tapi kamu jadi fine fine aja sih sebenarnya clarify about the situation four of ones lagi kak berarti kamu akan mendapatkan sebuah komitmen long term sinari segala macam shadow segala macam sisi gelap diri kamu akan memahami diri kamu four of cups another empress oh ini kalau yang nonton adalah masculine energy kalian dealing sama the empress oh levelnya jauh sama kamu tapi it's okay karena kalau the empress memang fine-fine aja sih sama siapa aja karena dia punya abundance sendiri punya punya they have they own garden jadi mau punya mau apa aja dia segalanya punya gitu loh secara emosi dia banyak feelingnya dia banyak abundance secara apapun itu gitu kayak kamu punya toko beras dia punya sawah gitu loh punya satu hektar sawah jadi ya gitu energinya dia menghasilkan banyak oke tapi kamu disuruhin ini apa ya dia yang offering kamu sih offering her cups tapi kamu nya nolak kenapa nolak kamu nya defensive ini kalau kamu dealing sama feminine energy kalau kamu feminine energy dealing sama masculine energy this person sees you as empress orang ini ngeliat kamu sebagai empress mereka melihat kamu sebagai sosok orang yang keibuan nurturing jadi kayak oh ini adalah orang yang pas untuk menjadi pasanganku dia bilang gitu karena ada dua kartu commitment disini commitment long term engagement beberapa dari kalian yang akan engage sebentar lagi karena energinya cepat disini satu lagi ngintip ngintip apa siapa nih ngintip ngintip ada ace of cups feelingnya dalam sih cuman disini kalau misalnya ada high prices banyak mystery banyak hal yang tidak dikatakan karena memang sebuah secret seducite yang harus diterangi dari kalian berdua lebih banyak conversation dari hati ke hati kalau ini jalan keluarnya benar-benar ngomongin soal apa nih tujuan kita kamu gimana sama aku apa gimana hubungannya karena sebenarnya ini kan di belakang ada mountain mountain itu yang dibuat karena pemikiran sendiri karena pemikiran dia sendiri halangan yang dibuat karena halangan ada karena memang dibuat sama diri sendiri jadi bukan halangan dari luar atau dari energi luar tapi dari dalam diri sendiri dan itu mesti ya dia sendiri yang mengatasi itu harus dia sendiri dari kemauan diri sendiri untuk bisa nembus si mountain ini masalah-masalah yang dia create sendiri klok terus seven oke foxes ini siapa yang ngintip ada yang ngintip ngintip disini ada dari kalian satu orang yang sneaky apa ini buat cari informasi apa nih kak sneaky sneaky trying to steal information ini gak buat banyak orang tapi satu orang nih ada yang lagi nonton what you trying to do ayo stealing stealing apa yang namanya stealing creativity or stealing idea is it's bad gak gak boleh karena itu akan berdampak ke kamunya sih nanti ada ini sama ini ini buat satu orang ada yang sneaky jadi rubahlah sifat kamu jika kamu ingin successful jangan ngintip ngintip gak boleh oke back on your what happen in the future sama hubungan kalian apa akan terjadi sama hubungan kalian aku lihatnya memang ada happiness di depan ada celebration ada dekorasi dekorasi kebanyakan dari kalian akan banyak mencari flower untuk jadi simpelnya gini aku gak mau ribet-ribetin ya simpelnya gini ini ada banyak flower nih di dekorasi di sekitar rumah castle atau di taman itu tandanya kayak simpelnya kamu mencari bunga untuk dekorasi acara kalian gitu seru oke aku rasa cukup sampai disini pesan aku kalau kamu mau tahu lebih banyak kamu bisa book personal reading gimana caranya ada di book deskripsi jadi kalau kalian suka kalian bisa like comment subscribe oke see you next reading bye bye bye